Berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan pernyataan politikus PDI Perjuangan Adian Napitopoulou soal permintaan Presiden Jokowi Dodo tiga periode. Diakui Hasto, informasi itu didapatnya dari seorang menteri. Diketahui, Adian mengatakan akar renggangnya hubungan partainya dengan Presiden Jokowi adalah terkait jabatan Presiden tiga periode. Walau demikian, keterangan Adian Napitopoulou tersebut sudah dibantah Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun, Hasto Bak menyangkal bantahan Puan. Hasto Kristianto mengaku menerima informasi bahwa Pak Lurah merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan Presiden menjadi tiga periode. Menurut Hasto, ia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Akan tetapi, Hasto tak mengungkap siapa sosok menteri tersebut. Sekjen PDIP itu lantas mendegaskan siap bertanggung jawab atas kabar permintaan jabatan Presiden tiga periode itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Pertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap Ketua Umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.